Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin share tentang cara mencetak sertifikat akreditasi baik itu di Dignas ataupun dikemenang baik itu tingkat SD SMP SMA ataupun tingkat madrasah seperti apa caranya silahkan simak videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe channel lebih baik madrasah madrasah lebih baik Oke ada dua cara untuk bisa mencetak akreditasi ya sertifikat akreditasi ini cara pertama teman-teman silahkan sebelumnya login terlebih dahulu ke website sispena ya masukkan npsn dan passwordnya jangan lupa juga masukkan kode capcanya setelah itu login dan pastikan sebelum teman-teman eh mencetak ya sudah sebelumnya madrasah atau sekolah teman-teman udah divisitasi kemudian sudah divalidasi kemudian sudah diverifikasi dan sudah pleno ya nanti kalau misalkan sudah dipleno eh biasanya diberi kesempatan eh dua sampai satu semester ya untuk bisa mencetaknya setelah itu kalau misalkan sudah pergantian lagi ya udah habis disini tidak ada atau tidak aktif lagi untuk begini tapi kalau sudah diverifikasi kemudian sudah lolos pleno contohnya seperti ini nih nanti di bagian dashboard teman-teman cara pertama yaitu bisa dengan cara klik download sertifikat ya itu cara pertama masuk ke tersispena login nanti bagian sini ada menu download sertifikat kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara yang ini seperti ini nanti saya ini lihat deskripsi linknya di bagian deskripsi video ini dan ini tinggal diganti dengan npsn punya teman-teman ya misalkan saya pengen download sertifikat punya npsn ma madani serang nah misalkan ini saya salin kemudian saya timpa paste saya copy nah kita coba paste di bagian dan adres tekan enter nah ini akan muncul menu download ya kalau sebelumnya ini tinggal di download saja kebetulan saya pakai idm ya biasanya kalau ini langsung download di bagian bawah ini seperti ini ini sama nah ini sertifikat yang ma madani coba satu lagi npsn mandua kota serang nah misalkan ini npsn nya saya rubah bagian sini ya kemudian saya copy kemudian saya hapus klik kanan paste atau tempel kalau bahasa Indonesia enter ini juga duplikat karena saya sebelumnya sudah mendownload ini tampil tinggal download saja nah ini cara yang kedua kalau cara yang kedua ini kita tanpa login terlebih dahulu ke sis pena ya kita tidak login terlebih dahulu ke alamat sini karena untuk cara yang kedua ini terutama untuk cara yang pertama kita diberi waktu kurang lebih satu semester untuk downloadnya setelah itu kita kalau bukan apa ya sasaran akreditasi kita tidak bisa masuk contohnya karena saya bukan sasaran akreditasi saya coba masuk gp9t walaupun ininya benar ini biasanya di bagian sini tidak bisa masuk 8LWY2 sekolah anda tidak termasuk sasaran akreditasi tahun 2019 walaupun loginnya benar karena bukan sasaran akreditasi maka tidak masuk solusinya jika ingin mencetak itu menggunakan cara yang kedua oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan juga share kemudian jika ada pertanyaan silahkan tulis saja di bagian kolom dan komentar terima kasih sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh